bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan mama iwa di video ini mama bikin abon yang sangat enak, kerenyah dan gurih abon ini bahannya dari ikan tongkol yang sudah diasinkan untuk lebih jelasnya mama akan mengajari cara membuat ikan asin tongkol yang dijadikan abon agar tidak penasaran tonton video sampai selesai ya oke teman-teman langsung saja dimulai ya untuk bahan-bahannya mama menggunakan ikan asin tongkol sebanyak 3 biji dan langkah selanjutnya ikan asin tongkol ini mama akan cuci bersih dicuci dengan menggunakan air yang bersih setelah itu siapkan panci dan panci ini gunanya untuk mengukus ikan jadi ikan ini digukus terlebih dahulu selama kurang lebihnya 20 menit dan ini sudah 20 menit sudah matang lalu kita dinginkan setelah dingin pindahkan lagi ke dalam wadah langkah berikutnya langkah berikutnya ikan asin ini akan mama pisahkan durinya ini yang digunakan dagingnya saja ya dan untuk durinya kita buang saja langkah selanjutnya kita siapkan ikan asin yang sudah dicincang bawang merah bawang putih kemiri cabai oke disini ada daun salam kunyit laos dan santan oke teman-teman untuk bumbunya di blender saja ya mama menggunakan bawang merah 100 gram bawang putih 50 gram kemiri 5 putih untuk cabainya bisa dikira-kira jika ingin pedas bisa ditambah lagi ya kunyit 2 ruas laos 2 ruas dan untuk santan ini mama menggunakan 400 ml mama gunakan sedikit dulu untuk campuran memblender supaya lebih mudah oke oke langsung ke proses pembuatannya oke masukkan bumbu yang sudah dihaluskan jika ada yang tertinggal di blender kasih santan sedikit dan dikocok-kocok agar bisa lebih mudah dikeluarkan tambahkan santan sebanyak 400 ml gula pasir 3 sendok makan daun salam 4 lembar sambil diaduk-aduk agar santannya tidak menggumpal kemudian masukkan ikan asin yang sudah dicincang dan sudah disisihkan durinya bisa kita lihat ikannya sudah bersih dari duri karena durinya tadi sudah dilepaskan dan ini tinggal dagingnya saja yang digunakan dan kita bisa terbebas dari terkena duri oke lalu tambahkan penyedap rasa secukupnya garam secukupnya jika dirasa perlu karena tadi sudah asin sauri secukupnya langsung diaduk-aduk agar bumbu tercampur rata dan ini diaduk-aduk terus ya sampai airnya menyusut dan bahkan sampai kering untuk waktunya lumayan lama kurang lebihnya 1-2 jam wow jadi siapkan tenaga ekstra yang kuat oh my god jika airnya sudah menyusut tetap dikorek-korek terus ya jangan sampai gosong dan hindarkan lengket-lengket yang ada di wajan oke teman-teman dalam membuat abon ini bisa divariasi dengan aneka rasa ya jika ingin pengen rasa asin bisa ditambah lagi dengan garam tapi mama rasa ini sudah cukup asin karena bahannya dari ikan asin tongkol yang sudah diasinkan begitu ini mama akan ganti jentongnya yang lebih pendek ya supaya cara mengaduknya nanti tidak terlalu capek bisa lebih enakan nyaman dan bisa relax meskipun pengerjaannya dengan waktu yang cukup lama oke ini bisa dilihat ini abonnya sudah mulai lengket-lengket ya jadi kita hilangkan lengket-lengketnya yang ada di pinggir yang ada di tengah-tengah seperti ini supaya tidak terjadi kegosongan disini mama akan menambahkan sedikit minyak wijen karena minyak wijen ini akan memantapkan rasa teman-teman jadi rasanya nanti bisa mantap dan nyantol oke tetap dikorek-korek terus ya jangan sampai ada yang lengket-lengket di wajan supaya tidak terjadi kegosongan dan ini sudah mulai mengering airnya sudah pada hilang keadaannya sangat ternyah sangat ternyah sekali ya ini ya mantap banget enak banget terlih banget wow oh iya teman-teman untuk rasa tadi selain asin bisa dibikin pedas loh jika ingin pedas bisa ditambah lagi cabenya ya dan jika ingin manis bisa ditambah manis omsi oh iya teman-teman abon ini juga cocok untuk berbagai hidangan makanan dan juga cocok untuk isian jajanan diantaranya untuk isian bikin lemper terus untuk isian bikin pastel dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya untuk anak-anak yang tidak suka dengan ikan asin bisa dibikinin dengan cara seperti ini wah mantap satu lagi teman-teman untuk mengetahui bahwa abon ini sudah mulai mengering itu bisa diketahui lewat daun salam jadi seperti ini jika daun salam sudah kering itu tandanya air yang ada di abon sudah hilang dan ini abonnya sudah jadi ya dan sudah diangkat dari atas kompor api selagi masih panas tetap dikorek-korek terus supaya tidak menggumpal dan nantinya bisa menjadi renyah oh good good o o desa o 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 oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan salam hangat untuk keluarga